Mengenal Merkuri dan upaya pengurangan serta penghapusannya di Indonesia. Apa itu Merkuri? Merkuri atau air raksa adalah unsur kimia bernomor atom 80 dengan simbol HG, berwarna putih perak bentuk fasa cair, dan abu-abu bentuk fasa padat. Merupakan unsur kimia yang terbentuk secara alami, ditemukan pada batuan di kerak bumi, termasuk dalam endapan batu bara. Menjadi satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar dengan sifat fisik dan kimia cenderung menguap, mudah bercampur dengan logam-logam lain, dan dapat mengalirkan arus listrik sebagai konduktor tegangan arus listrik tinggi maupun rendah. Termasuk logam berat yang sangat berbahaya karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi, dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer. Dampak negatif paparan Merkuri terhadap kesehatan manusia adalah menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat, gangguan fungsi ginjal, kerusakan pada kulit, serta membahayakan janin dan balita. Penggunaan Merkuri dimanfaatkan dalam industri lampu, batu baterai, alat kesehatan berupa termometer dan svigmo manometer, amalgam gigi, dan proses amalgamasi di pertambangan emas skala kecil. Upaya pemerintah Indonesia mengurangi dan menghapuskan Merkuri. Beratifikasi Konvensi Minamata pada 2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesan Minamata Convention on Merkuri, Konvensi Minamata mengenai Merkuri, menyusun rencana aksi nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, RAN PPM. Pada periode 2019 hingga 2020, terjadi upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri, total sebanyak 18.291,7 kg. Upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri akan terus dilanjutkan, hingga seluruh target RAN PPM pada Perpres 21 Tahun 2019 tercapai. Di Forum Internasional Indonesia terpilih dan dipercaya sebagai Tuan Rumah Conference of Parties COP4 Minamata Convention 2021 di Bali. Sektor yang telah mengurangi penggunaan dan menurunkan emisi Merkuri, sektor manufaktur melalui pengurangan penggunaan di industri lampu, pengurangan sebesar 135,7 kg. Sektor pertambangan emas skala kecil, melalui penghapusan kegiatan pertambangan emas skala kecil atau PESK yang menggunakan Merkuri dan pembangunan fasilitas pengolahan emas non-Merkuri di tujuh lokasi pada periode 2017 hingga 2019. Pengurangan sebesar 10.450 kg. Sektor kesehatan, melalui penghapusan alat kesehatan bermerkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pengurangan sebesar 7.146 kg. Sektor energi, penurunan emisi sebesar 560 kg. Jangan diam saja, ayo kita ikut kurangi dan hapus penggunaan Merkuri. 1. Menyebar luaskan informasi mengenai dampak dan bahaya Merkuri. 2. Tau pakai produk bermerkuri, yaitu kosmetika bermerkuri, lampu TL, batu baterai bermerkuri, termometer bermerkuri, dan sebagainya. Dan diganti dengan produk yang tidak mengandung merkuri, yakni kosmetika bebas merkuri, lampu LED, batu baterai litium, termometer digital, dan sebagainya. 3. Melapor kepada pihak berwenang bila menemukan atau mengetahui praktik pengolahan emas skala kecil yang masih menggunakan merkuri di daerahnya.